Organisasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA keberadaannya menjadi bagian penting dalam proses keberlangsungan pendidikan khususnya di tingkat Satuan Pendidikan SMA. Lalu apa saja peran dan fungsi MKKS itu sendiri? Kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua MKKS SMA Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Agam Supriyanta, Ketua MKKS SMA Kabupaten Cianjur sejak April 2017. Pria kelahiran Sleman Yogyakarta 59 tahun lalu ini, Sang Doktor Bidang Pengembangan Kurikulum mengupas apa itu peran perkumpulan MKKS yang dipimpinnya. Dalam rangka peningkatan kinerja kepala sekolah sebagai ujung tombak terjadinya perubahan di sekolah. Dan untuk lebih lengkapnya, apa itu peran MKKS SMA? Kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua MKKS SMA Kabupaten Cianjur. MKKS Musawarah Kerja Kepala Sekolah Pada prinsipnya disini merupakan organisasi berkumpulnya kepala sekolah yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersendiri, di mana MKKS itu berada di masing-masing jenjang. Untuk tingkat SMA ada MKKS SMA, untuk tingkat SMK ada MKKS SMK. Kemudian saya selaku Ketua MKKS SMA, disini mempunyai tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan acuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berorganisasi. Paling tidak, tugas-tugas yang diemban oleh MKKS disini merupakan pelaksanaan dari program-program kerja bersama dalam rangka mencermati pengelolaan pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Cianjur. Garapan tugas yang diemban salah satunya adalah bagaimana upaya peningkatan kompetensi terhadap kepala sekolah, terhadap guru, maupun terhadap tenaga kependidikan. Ini yang menjadi garapan dari MKKS. Kemudian dalam prosesnya barangkali peningkatan kompetensi kepala sekolah disini, kita mempunyai jalinan kerjasama baik secara intern dengan kepala sekolah-kepala sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Cianjur. antara SMA negeri dan swasta, negeri ada 18, swasta ada 82 yang selama ini bergabung. Disini kita mencoba mensinergikan dari semua pihak. Tentang program kerja yang dilaksanakan oleh MKKS, pada prinsipnya pengurus hanya melaksanakan amanat dari masing-masing peserta bagaimana berupaya meningkatkan kompetensi profesional di kalangan kepala sekolah itu sendiri, baik mungkin dalam hal kompetensi manajerialnya, kompetensi wira usaha, ataupun kompetensi supervisi. Ini yang menjadi paling tidak permasalahan di kalangan kepala sekolah. Kalau kompetensi sosial ataupun kompetensi kepribadian, barangkali secara umum ini tidak menjadi permasalahan. Nah, tinggal bagaimana upaya yang dilakukan oleh kita, meningkatkan kompetensi manajerial, supervisi, dan wira usaha ini dilakukan. Kemudian yang menjadi unggulan ataupun yang menjadi garapan kita pada saat ini, yang jelas kita selalu berkoordinasi dengan naras sumber dari luar, karena memang keterbatasan naras sumber yang ada di dalam, bagaimana misalkan kita berkenaan dengan supervisi, barangkali kita mengundang naras sumber dari luar, kemudian yang lain-lain pun sama. Kemudian selain itu juga kita berupaya melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan secara kontinu dengan berkoordinasi dengan pihak KCD wilayah 6. Kepada teman-teman kepala sekolah yang melakukan pengelolaan di sekolahnya masing-masing, baik yang berasal dari SMA, negeri, dan swasta, selaku ketua MKKS, saya berharap baik secara diri sendiri, secara pribadi, maupun kepada teman-teman, marilah kita melaksanakan tugas dengan profesionalisme kita sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita laksanakan di sini nanti menjadi catatan kebaikan oleh Allah SWT. Amin. MKKS yang bersifat mandiri dan terbuka bagi semua kepala sekolah diharapkan dapat menjadikan sebuah sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, bertukar pikiran, dan pengalaman antar kepala sekolah. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!